Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel So video kali ini aku mau coba sesuatu yang lagi happening banget yaitu mascara dari Maybelline Total Temptation Jadi kemarin aku beli ini di Guardian dan itu lagi discount 20% Harganya tuh 130 berapa cuma jadi Rp97.500 kalau gak salah. Jadi hari ini aku mau nyobain ini. Sebelumnya aku udah pernah nge-review si L'Oreal Last Paradise dan banyak banget yang ngebanding-bandingin si Maybelline sama L'Oreal Sehari ini aku juga bakal melakukan hal yang sama. Jadi mau tau gimana pendapatnya menurut aku? Cepat watching! Jadi sebelumnya kita baca dulu claimnya. Ini adalah full fluffy lashes. Dia bakal kasih volume sama length Jadi mari kita coba. Ini aku yang waterbrow. Kemarin di Guardian adanya yang ini doang yang gak waterbrow gak ada. Dan warnanya lucu banget ya. Ijo ijo ijo. Ijo nya gemes. Kayak gini Jadi sebelumnya udah aku jepit bulu mata aku dan sekarang aku bakal coba. Ini kalian bisa lihat ya dari jauh mata aku kayak gak ada apa-apanya. Dan sekarang aku bakal pake Maybelline di mata kanan aku dan nanti yang L'Oreal di sebelah sini So, first impressionnya Jadi orang-orang bilang itu ada baunya, punya bau kelapa dan itu benar dan brushnya kayak gini dan oke langsung aja kita coba Oke ini aku masih di layar pertama Belum terlalu keliatan ada banyak perbedaan ya Dan so far aku belum lihat ada volume ataupun lightening Dan ini aku coba layar kedua Aku akan di layar Baik keliatan, cuma aku akan agak zoom sedikit Jadi kalian bisa lihat See? Sekarang aku udah bisa lihat ada volume Oke aku pakenya berantakan Ini aku bisa lihat ada volume dan yang panjang Jadi coba aku mau tambahin sedikit lagi Tapi dia ini hasilnya tetep bikin bulu mata yang terpisa-pisa Jadi kalo di mata tuh bagus gitu loh cantik Mungkin kalo ditambahin lagi volume-nya bisa lebih kayak cetar gitu Ini aku pakenya berantakan banget di atas tapi nanti bisa dibersihin Dan sekarang sebagai saingannya all time favorite-nya semua orang adalah Floreal Last Paradise Aku bakal pake di mata satunya Ini juga kesukaan aku soalnya dia tuh kayak sekali pake tuh langsung bagus gitu matanya makanya aku suka semangin Kalo ini tuh Satu layer-nya aja bisa bikin sepanjang dua layer-nya Maybelline Tapi kalo mascara tuh cocok-cocokan gitu loh So ini di layer pertama Ini tuh di layer pertama tuh kayak udah ada sedikit perbedaan kayak udah keliatan tipis-tipis gitu loh sekarang aku bakal pake di layer kedua So ini udah dua layer L'Oreal juga udah dua layer Sekarang aku akan ngezoom ini bisa laster Oke setelah aku pake di kedua mata aku Sebenernya aku belum bisa notice ada banyak perbedaan banget-banget-banget sih Cuma Seperti yang kalian tau kalo si L'Oreal itu bener-bener kayak sekali oles udah ada kayak efeknya banget gitu loh kalo ini kayaknya tadi aku harus dua layer dulu biar bisa dapetin efek agak menunjukin kalo aku tuh punya bulu mata kalo kalian ngerti maksud aku Apalagi L'Oreal itu ya Allah suka banget tapi kalo tiba-tiba suruh berpindah ke lain hati kayaknya aku belum tau nih Semoga ini juga bagus ya Tapi aku yakin si mascaranya Maybelline itu pasti bagus soalnya aku juga pake banyak mascaranya Maybelline dan sebenernya bagus-bagus jadi aku yakin ini juga pasti bagus Oke jadi aku mungkin bakal check in dan nunjukin ke kalian sisi mana yang I like better setelah beberapa jam pemakaian Hai yai! So aku sekarang balik lagi sekarang aku mau check in dan sekarang udah jam 17.13 dan berarti aku udah pake ini kurang lebih 152, 163, 164, 165 kurang lebih 6 jaman aku pake mascara ini dan semua yang ada di muka aku karena aku gak touch up anaknya kurang suka touch up gitu Oke menurut aku dalam waktu 6,5 jam jadi bisa kalian lihat aku sama-sama pake dua layer tapi di sisi yang L'Oreal itu kayak lebih klump sedikit dan dua layer yang disini tuh kayak masih rapi masih halus gitu aku juga gak ngerti apakah namanya masih baru juga tapi jujur aku suka banget sama dua-duanya aku kayak gak bisa pick up salah satu gitu aku bingung soalnya aku semuanya tuh punya kelebihannya masing-masing gitu loh si pro-nya L'Oreal itu dia bener-bener kayak gak perlu effort banyak jadi kayak tinggal zet-zet tau-tau jadi sebenernya satu layer aja tuh udah cukup tapi kalo mau makin cukup-cukup jual layer gitu you know, Maybelline tuh maskaranya gak ada yang jelek tapi emang harus lebih banyak usahanya gitu menurut aku ya tapi so far dua-duanya aku suka tapi ini udah selama 6 jam dia gak nge-smudge gitu kalian juga lupa dan sekarang karena aku lagi gak salah gimana kalo kita test kita semprot jadi sekarang aku mau pake ini Alcool Luderm untuk test out is it okay kena water kalo masih kena air manja-manja gini dia masih fine kalo wudu kan kayak agak digesek gitu ya tuh dia jadinya kayak gumpalan-gumpalan gitu terus ini gak nge-smudge gak nge-smudge tapi kayak makin ilang dia dan yang di sebelah sini ini yang L'Oreal tuh dia jadinya tuh juga butiran-butiran gitu loh jadi kalo kena air pun menurut aku waterproofnya tuh gak yang waterproof Genggis yang rontok-rontok gitu jadi kayaknya kalo wudu kayaknya masih aman sih menurut aku so guys jadi gitu aja reviewnya menurut aku jadi aku tetep suka dua-duanya cuma kalo disuruh pilih banget kayaknya aku tetep pilih L'Oreal atau Maybelline atau L'Oreal kayaknya L'Oreal sih yang last paradise i don't know semuanya masih sama menang L'Oreal sedikit lah oke guys gitu aja reviewnya semoga kalian suka dan kalo kalian suka aku bikin video battle-battle kayak gini give this video thumbs up jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum subscribe dan I hope you guys enjoy this video and I'll see you in my next video bye